Ini kaya tahu, kaya tahu putih, padahal ini keju loh, ada yang suka zaitun ga? Zaitun itu tertulis dalam Al-Quran ya, what ini was zaitun, demi buah tindan buah zaitun, nah ini zaitunnya dari zaitun hitam, coklat, hijau, ada yang kaya aku ga sih, ini kalo beli apa-apa suka ngambil yang di belakang, yang di depan ga pernah diambil karena udah dipegang-pegang orang. Halo, sahabat Gilbi semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT, amin ya, robal alamin. Sekarang kita sedang ada di salah satu supermarket, dan ini supermarketnya, supermarket paling dekat dengan rumah, karena dari rumah ke sini cuma 5 menit doang, dekat lah pokoknya. Dan ini kami parkirnya di sini, ini lagi-lagi mau beli apa ke sini? Mau beli Coco Crunch dingin, karena aku sukanya makan Coco Crunch, sama sesuai dingin, juga apa ya? Suka apa lagi? Juga Kit Kat, karena asalnya Escrime Phenomenal HP Coklat Bikin Video. Apa sih bicaranya? Nah, karena memang cemilan Agilbi di rumah sedikit lagi, ga boleh kosong, sekarang kita mau ke dalam supermarket ini, mau beli cemilan buat Agilbi, mau nyetok, karena cemilannya udah sedikit lagi. Nah, bentar, ini ada yang jualan, kasian dari tadi, kita tanya. How much? Salat ya, salat ya. Ini kita jangan beli, tapi kita kasih aja deh, ini. Masya Allah, dari tadi, males. Hadiah. Hadiah. Oke, yuk, sekarang kita mau ke dalam supermarket-nya, yuk. Gilbi, siap? Siap. Beli apa aja? Beli Kit Kat dan harumannya. Iya, come on. Dia itu, Gilbi itu, harus makan Kit Kat setiap hari, Coco Crunch, roti, susu, karena Agilbi jarang banget makan nasi. Kenapa Agilbi jarang makan nasi ya? Iya. Kenapa? Karena putih. Iya. Tuh, disitu juga ada mall-nya, namanya Mega Mall, Serafi Mega Mall. Tepatnya ini di daerah Alfa Celia 1. Terus, disini parkirnya nggak bayar nih, gratis. Sekarang masuk aja, yuk langsung. Gratis, fenomenal. Gratis, di sini dia, fenomenal. Ini, kita kesini, karena deket rumah, dan disini sering ada diskon, dan lengkap juga. Mana supermarket-nya besar, bersih. Pokoknya, ini supermarket yang sering kita kunjungin, karena memang deket banget dari rumah. Ini ada selembarannya, kita ambil dulu. Disini buat aku ajak, Mi. Boleh, yuk. Terima kasih. Ambil dulu rodanya. Roda, eh bukan roda kali. Trolley. Rodanya buat roda sepeda. Oh iya, pinter, yuk. Pastinya bantau. Di sini juga dijual handphone-handphone, tuh. Bagus ya handphone-nya kecil-kecil. Ada handphone-handphone juga. Tuh. Yuk, kita langsung ke tempat kit cap. Wah, ini pajangannya bagus banget ya, Masya Allah. Itu pajangannya bagus banget ya. Ini pajangannya Arab banget, Masya Allah. Lantainya juga bagus, tuh. Ini rorong coklat. Gambarnya ada unta. Eh, maksudnya ada pajangan unta, ada lampu khas Arabnya. Ada gambar unta dan lampu khas Arabnya. Iya. Iya, lucu ya. Kita langsung beli kit cap. Kita cari kit cap. Katanya kit cap-nya lagi diskon juga nih. Kebetulan banget. Sebetulnya kit cap-nya di rumah masih ada. Cuman stoknya sedikit lagi. Jadi kita beli. Nah ini jadi oleh-oleh umrah juga nih. Karena kit cap-nya yang ini di Indonesia itu belum ada. Satu bungkus gini. Ada rasa-rasa macem. Eh, rasa-rasa macem. Ada macem-macem rasa. Dan ini harganya lagi diskon. Dari 29 jadi 20 real. Kalau aku suka rasa cukup nih yang ini nih. Iya. Yuk kita cari dulu. Yang mana ya? Sekarang hari saudinya udah selesai nih. Hari saudi? Iya. Iya lah, udah selesai. Kalau hari saudi udah selesai tuh gini. Wondong, 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 wondong. Hari saudi. Iiii. Yuk kita cari dulu yuk kit cap-nya yuk. Eh, lagi ngapain? Nyam, 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 nyam. Kayak oreo ya. Eh, makasih nih. Am, nyam, nyam, nyam. Aku bawain aja makanannya ke rumah. Am, nyam, nyam, nyam. Jangan ditumak kotor tau jangan pegang-pegang. Nah, sekarang kita mau beli Coco Crunch. Ini Coco Crunch-nya lagi diskon. Dari harga Rp18.95 dari harga Rp19.00 jadi Rp13.00. Kita beli. Apa, sayang? Mau kasih tau dulu ke sahabat-sahabat. Gimana? Nah, eh, taruh dulu. Oh, iya. Jatuh aku jadinya. Apa, sayang? Nah, sahabat. Kalau Coco Crunch yang ini mah ada biahnya loh. Ini ya ada gambarnya. Namanya Minion. Iya, ada hadiahnya ya. Iya, tapi hadiahnya bukan hanya. Nih, ada yang kayak aku nggak sih nih. Kalau beli apa-apa suka ambil yang di belakang. Yang di depan nggak pernah diambil. Karena udah dipegang-pegang orang. Yuk. Kebetulan banget nih. Pas kita kesini lagi banyak diskon juga. Nah, ini ke area buah-buahan dan sayur-sayuran. Cuman kita nggak usah beli sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena stok masih banyak juga. Hari ini cukup rame juga nih. Supermarket dan noobnya. Karena banyak diskon hari ini. Nah, ini kayak tahu ya, sahabat ya. Tuh. Ini kayak tahu. Kayet tahu putih. Padahal ini keju loh. Tuh. Waktu pertama aku kesini tuh. Lihat itu beneran. Kirain aku ini tahu kok ada tahu. Pas dikasih tahu ini keju bukan tahu tuh. Terus disini ada. Manisan-manisan dari keju juga tuh. Macem-macem. Cuman nggak tahu aku nggak tertarik sama sekali. Karena memang nggak suka. Kita lihat sebelah sananya. Yuk. Nah, ini. Ini berbagai macam zaitun. Ada yang suka zaitun nggak? Zaitun itu tertulis dalam Al-Quran ya. Wat ini wat zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Nah, ini zaitunnya. Dari zaitun hitam, coklat, hijau. Macem-macem. Cuman nggak tahu kenapa aku juga nggak begitu suka nih. Kalau orang Saudi. Makanan itu pasti ada zaitunnya. Tuh. Terus. Ini ada manisan juga tuh. Ini kayak manisan cabai ya. Tuh, ini masakan siap saji. Macem-macem banget. Dan nggak tahu kenapa. Aku nggak tertarik. Ada yang tertarik nggak sama makanan yang kayak gini? Kayak yang enak atau nggak? Kalau kata aku sih kayak yang nggak enak. Nah, sahabat juga di sini ada macam-macam kurma khas Indonesia. Khas Indonesia. Khas Arab kali. Nah, ini ada macam-macam kurma. Dan kurma paling mahal di sini itu. Kurma Al-Madina Ajwa. Nah, ini kurma Nabi ya. Kurma paling enak, paling legit dan manisnya pas. Nggak terlalu enak juga. Ini segini harganya itu Rp103.000 atau Rp400.000 segini. Nah, segini Rp400.000 dan nggak sampai 1 kg nih. Cuman Rp900.000. Nah, ini ada macam-macam kurma. Apa sayang? Nah, sahabat. Aku tuh nggak mau deket-deket sama Umi. Karena? Karena Umi mah perempuan. Jadi aku nggak mau deket-deket sama Umi. Iyalah. Nggak apa-apa kan. Aku itu, Umi kamu. Nah, ini di sini juga ada dodol. Nah, ini dodol kurma. Siapa yang pernah nyobain dodol kurma? Ini rasanya enak banget. Kayak dodol jenang nih. Ini enak banget loh. Aku pernah nyobain juga ini dodol kurma. Dan di sini ada kemasan kurma yang cantik-cantik. Bagus banget buat oleh-oleh umroh. Nah, aku paling seneng kurma ini nih. Ini coklat kurma. Dalamnya itu kurma. Terus atasnya itu coklat putih. Kalau aku pulang ke Indonesia, aku pasti bawa oleh-oleh ini. Dan keluarga aku suka banget. Coklat ini, Umi. Iya, juga suka ya yang ini ya. Iya, karena rasanya kayak kikit kalau kumah coklatnya. Iya. Sekarang kita mau beli yang lainnya lagi. Nah, di sini juga ada saffron. Nih, ada saffron nih. Banget kayak dodol jenang nih. Ini enak banget loh. Aku pernah nyobain juga ini. Dodol kurma. Dan di sini ada kemasan kurma yang cantik-cantik. Bagus banget buat oleh-oleh umroh. Nah, aku paling seneng kurma ini nih. Ini coklat kurma. Dalamnya itu kurma. Terus atasnya itu coklat putih. Kalau aku pulang ke Indonesia, aku pasti bawa oleh-oleh ini. Dan keluarga aku suka banget. Coklat ini, Umi. Iya, juga suka ya yang ini ya. Iya, karena rasanya kayak kikit kalau kumah coklatnya. Iya. Sekarang kita mau beli yang lainnya lagi. Nah, di sini juga ada saffron. Nih, ada saffron nih. Tuh, berbagai macam saffron. Ada saffron? Tuh, ini saffron. Nih, saffron. Tapi hati-hati loh, sahabat. Kalau beli saffron itu, banyak banget saffron yang palsu. Jadi harus hati-hati kalau beli saffron itu ya. Jangan tergiur murahnya. Tuh, ini saffronnya macam-macam banget. Dan di sini juga dijual berbagai macam snack saudi. Ada kacang-kacangan. Terus ada kismis. Nah, kalau kismis itu ada di nasi buhori, nasi mandi, pasti pakai kismis. Nah, ini kismis. Aku suka kalau kismis, enak. Terus, enak ya? Iya, karena warnanya putih. Eh, karena warnanya hitam, umi. Iya. Nah, dan di sini juga ada rempah-rempah. Rempah-rempah Arab Saudi. Udah nyengat banget pas masuk ke daerah sini nih. Tuh, rempah-rempah Saudi. Kita lanjut lagi, kemon-kemon. Nah, kan? Banyak diskon. Aduh, kita beli ya. Mumpung diskon lumayan ini. Harganya dari Rp8,000 jadi Rp4,000. Harganya diskon 50% lumayan. Aku off dulu ya. Biar belanjanya konsen. Takutnya ada yang lupa. Nanti aku terusin lagi ya. Oke, udah selesai belanjanya. Sekarang kita mau bayar. Tinggal bayar. Nah, ini ada diskon juga tuh di Hunger Station. Wah, banyak diskon di akhir tahun. Harus siap-siap nyediain full-loose banyak ya. Tinggal bayar. Yuk, tunggu di sini. Yeay, kok gitu? Kita tunggu ya. Nih, depannya kayak gini nih, sahabat. Tuh. Udah deh, kita closing aja deh. Karena belanjanya udah selesai. Sahabat, cukup sekian dulu vlog kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Semoga yang sudah nonton video ini sampai selesai bisa segera haji dan umroh. Aku Umi Gilby dan... Dan ada Gilby pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.